Halo, ketemu lagi di All Things Sehat Indonesia sama aku, Dindra Nasrya. Kali ini aku menunjukkan gaya rambut ponytail yang bold seperti ini. Simple but looks very glamour. Yuk kita nonton video ini untuk tau caranya. Ternyata aku abis keramas pakai Trasme Total Salon Repair Shampoo. Formulenya mengembalikan kesehatan rambut rusaku jadi lebih cepat. Shampoo ini bisa dipakai tiap hari supaya rambut lebih terawat dan terlindungi dari kerusakan. Selain itu, jadi lebih mudah di styling. Aku pakai kondisiner ini untuk merawat permukaan batang rambutku biar ternutrisi. So, aku nggak perlu khawatir lagi saat styling. Pokoknya, aku suka banget sama rangkaian Trasme Total Salon Repair ini. Nah, mumpung rambut aku masih setengah kering dan lembab, aku mau semprotin Trasme Keratin Smooth Flat Iron Smoothing Spray ini ke rambut aku. Spray ini melindungi setiap hal air rambut aku biar nggak rusak karena terkena panasnya styling tools. Sekarang aku mau ngeringin rambut aku. Nah, sekarang rambut aku udah kering, aku mau mulai bagi rambut aku jadi tiga bagian. Bagian atas, tengah, sama bawah. Pertama, aku jepit dulu. Bagian atasnya, itu caranya adalah dari belakang telinga, ambil. Tarik ke atas, terus dijepit. Nah, sekarang bagian yang tengahnya dijepit juga. Nah, yang untuk bagian bawahnya langsung dikunci aja, tapi sebelumnya disisir dulu biar rapih. Nah, sama juga, sama yang bagian tengahnya, kita kuncir juga kayak gini. Nah, ini udah. Sekarang yang terakhir tinggal bagian atas, tapi langsung aja dikunci sama bagian yang tengah dan bawah. Nah, yang bagian atas ini, kuncirnya bener-bener dari atas kepala. Jadi bener-bener high ponytailnya ada. Nah, jadinya kayak gini. Tampak samping kirinya. Tampak samping kanan. Dan tampak belakang. Nah, tapi ini belum selesai. Untuk sentuhan akhir, aku mau nge-curly rambut aku pakai curly iron. Supaya rambutku terlihat lebih wavy dan bervolum. Nah, pertama, ambil bagian rambut dikit aja. Terus ini dikirli dari ujung rambut. Digulung sampai ke bagian tengah. Terus ambil dikit lagi. Jadi, tadi tarik sampai ujungnya. Digulung. Nah, ini terserah kalian kalau mau nge-gulungnya besar-besar atau kecil-kecil, itu tergantung selera masing-masing. Nah, udah aku curly. Sekarang aku mau sisir rambut aku jadi biar kelihatan lebih tebal. Dan yang terakhir, aku mau nutupin karet rambutnya pakai rambut aku. Nah, ini ambil aja dari rambut yang belakang, yang bawah. Terus digulung. Diputer. Lalu jepit pakai jepitan kecil atau bobby pit. Nah, jadi deh. Ini tampak depan. Tampak samping kiri. Tampak samping kanan. Dan tampak belakang. So, that's it for today. Untuk dapetin produk yang aku pakai tadi, klik link yang ada di description box. Jangan lupa like video ini, dan subscribe All Things Cary Indonesia. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.